selamat malam Pak Julio Vilkar boleh dibuka Pak mic-nya Pak kita ngobrol sebentar sambil nunggu yang lainnya boleh Pak sama LD boleh kita kenalan mungkin Pak Julio Vilkar sama LD ya, perkenalkan saya dengan Simas, saya adalah salah satu wakil pialang yang ada di PT HSB nah, untuk malam ini nanti rekan saya Pak Virus yang akan memberikan analisa untuk market analisis hari ini tapi sebelumnya sambil nunggu yang lain, mungkin boleh nggak nih saya kenal dulu Pak Julio Vilkar selamat malam Pak Julio Vilkar halo halo, selamat malam Pak Julio Vilkar mungkin mic-nya boleh dibuka dulu Pak halo, selamat malam Pak suara saya kedengeran nggak? mohon responnya Bapak Ibu suara saya kedengeran nggak? ibu L, Bapak LD atau Ibu LD nih? nah ini tambah lagi Pak Saef ya, Bapak atau Ibu nih? masih connect ya connect, oke udah mulai join, tambah satu-satu mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai ya ada Niksau 2000 juga sudah mulai bergabung mungkin boleh direspon nanti kalau sudah masuk kita saling memperkenalkan diri ya karena webinar ini setiap hari Rabu itu jam 19.15 Bapak Ibu boleh masuk lagi karena setiap Rabu webinar itu ada di HSB gitu ya udah mulai beramai nih Pak Pak Andi selamat malam Pak Andi Pak Halidaf Nahda selamat malam Pak Lugianto mungkin boleh buka mic-nya Pak Lugianto boleh saya kenal dengan Bapak Pak? Lugianto Lugianto selamat malam Pak halo oke atau Pak Andi selamat malam Pak Andi selamat malam Bu baik Pak Andi sudah lama tadi sudah pernah sudah lama lagi bidang tadi baru Bu baru ya baik biasanya trading di per apa Pak Andi? selama ini baru di euro sama apa namanya minyak minyak ya oke pasti Pak ketemu nanti sama Pak Pak Irus nanti biar tanya tentang minyak ke depannya mau kemana ya boleh oke ditutup dulu mic-nya saya mau menyapa Ibu Dia Novita Sari selamat malam Ibu boleh dibuka mic-nya Ibu malam malam boleh ya kita disini webinarnya santai biar kenal satu sama lain karena ini kan webinar setiap Rabu jam 19.15 jadi satu sama lain kalau udah kenalkan jadi lebih nyaman ya Ibu Dia sebelum di high space sudah pernah trading? pernah pernah oke udah berapa lama kenal trading? udah setahunan ya setahunan ya oke biasanya trading di PR apa Ibu? di XAU USD wah mantep nanti kita bahas juga tentang XAU USD Bapak Ibu bisa masuk ke room chat nanti setelah Pak Pak Irus menjelaskan kemudian ada yang mau ditanyakan boleh nanti langsung masuk ke room chat kita ya kemudian ada Niksau 2000 selamat malam halo selamat malam Niksau 2000 kayaknya masih masih cari jaringan Ibu Dia boleh ditutup dulu nanti untuk mic-nya ya oke Ivin BJ Krasan selamat malam halo Pak Ivin halo selamat malam Pak Ivin oke mungkin lagi ngambil kopi kali Pak Verus ya Pak Ivin boleh nanti ditutup dulu ya mic-nya ya supaya nanti nggak kebagi suaranya Pak Julfikar sudah bisa dihubungi selamat malam Pak Julfikar Pak Julfikar selamat malam oke masih di mic-nya masih ditutup ini ada Pak Pinoto si Tompul selamat malam Pak halo selamat malam Pak Pinoto kayaknya masih siap-siap semua ya nggak apa-apa mohon ditutup dulu mic-nya kalau misalnya mau nanti buka apa mau ngomong boleh nanti di masuk room chat ya biar mic-nya nanti saya izinkan untuk dibuka supaya satu sama lain kita terganggu karena ini waktu kita sudah di jam 19.19 dan partisipannya sudah mulai banyak izinkan kami untuk memulai sesi webinarnya ya Bapak Ibu ya jika nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih membingungkan jangan ragu-ragu untuk masuk ke room chat atau hands up atau angkat tangan nanti dibuka mic-nya langsung bisa ngobrol sama Pak Perus ya baik untuk waktu dan tempat simak persilakan Pak halo selamat malam semuanya Pak Andi Bu Dia Bu Halider Pak Atau Ibu Eldin Pak Pinoto Pak Saeb Pak Ibu Titik Turutikar dan Niksau2000 oke mungkin untuk hari ini kita pertama mau membahas tentang cara membuat trading plan yang simple sebelum itu saya coba share screen saya izinkan share screen oke apa sudah bisa melihat screen saya gimana nih Pak Ibu apakah sudah kelihatan semua tentang screen saya ya Pak kelihatan Pak saya mic-nya juga saya tutup ya Pak ya biar gak mengganggu ya oke pertama sebelum kita menyusun trading plan kita harus tahu tentang analisa pada mental analisa teknikal dan manajemen resikonya sendiri gitu pertama untuk analisa pada mental biasanya mengacu pada faktor-faktor ekonomi keuangan di suatu perusahaan atau negara tersebut karena akan mempengaruhi terhadap mata uang gitu itu biasanya ada jadwalnya bisa kita cek di forex factory itu ada jadwalnya misalnya hari ini news apa besok news apa gitu itu akan berpengaruh terhadap mata uang tersebut gitu kalau untuk analisa teknikal biasanya kita menggambarkan terhadap pola-pola pergerakan harga di grafik dan dengan dibantuan dengan indikator teknikal gitu kalau untuk manajemen resiko biasanya kita harus mengukur saat kita masuk itu seperti apa dengan balance kita gitu banyak orang pada bingung analisa pada mental atau teknikal yang paling bagus gitu itu terbentuk pada kita lagi kalau bisa kita gabungkan dengan analisa pada mental dan analisa teknikal secara langsung oke mungkin untuk langsung kita coba mempelajari analisa teknikal secara langsung biar lebih gampang ini udah bisa lihat chart saya tampilin grafik euro usd time frame 4 hours ini biasanya kita untuk mau sebelum membuat trading plan kita harus tahu tentang gambaran besar pergerakan marketnya seperti apa sih di time frame besar untuk teknikal analis kita harus cek di 4 hours dulu terlebih dahulu disini tergambarkan euro usd time frame 4 hours itu menggambarkan pattern flag pattern atau menandakan trendnya akan beris kalau ini kan time frame 4 hours kalau kita pengen lebih gampang lagi untuk entry kita cari di biasanya H1 atau M15 untuk cari entry kalau kita udah tahu di 4 hours udah beris udah digambarkan cari entry disini tunggu rejection di area area E kalau misalnya flag pattern itu biasanya dia ada gerakan 5 gerakan disini ke A B C D dan E pas di E biasanya dia akan reject selanjut penurunan untuk euro usd kemarin saya pernah kasih sinyal 2 hari yang lalu untuk sell itu pas di harga-harga kurang lebih disini pas di ujung pas titik E cara kita mengukur titik E seperti apa kita tarik garis saja dari A ke E kita hubungkan tarik garis A C dan langsung ke E untuk bawahnya juga sama kita tarik dari B ke D nanti apabila dia udah menembus ini dia akan melanjutkan penurunan sangat-sangat tajam kalau untuk teknika analis itu kita banyak harus menghapal tentang pattern yang tadi di 4 hours kita melihat bearish flag pattern yang kurang lebih seperti ini dia kayak bendera kalau kita lihat lagi di dalam bearish flag pattern terdapat pattern passing wedge passing wedge ini juga pattern untuk continuation bearish gitu loh dia pergerakannya sama dia ada 5 gerakan dia akan membentuk A B C D dan E sorry ini saya salah pilih ini ada A B C D dan E dan akan dilanjutkan penurunan yang sangat tajam bagaimana kita tahu dia indikasi dia akan melanjutkan penurunan disini kita lihat di time frame khasat terdapat candle bearish apa bearish and grouping bearish and grouping ini menandakan trend akan berubah trend gitu di saat dia udah menyentuh titik E atau dikena di trend lainnya maka disini udah paham tentang technical analysis sebelumnya coba coba bisa di komen aja siapa aja yang sebelumnya udah mengerti tentang technical analysis gitu atau misalnya ada yang dibingungkan ini disini 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 disama di fair yang sama di tanggal 15 itu terdapat bearish flag pattern seperti yang terjadi sekarang ini di tanggal 3 sampai tanggal 6 November terdapat bearish flag pattern nah di tanggal 15 sampai tanggal 20 juga terbentuk bearish flag pattern itu menandakan penurunan dia gerakannya juga sama 5 dia akan bentuk A B C dan E biasanya ini ada efek news makanya dia pergerakannya agak cepat pada tanggal 21 mungkin ini pas FOMC seperti ini jam 1 dia langsung melanjutkan penurunan yang sangat tajam indikasinya seperti apa kalau untuk menitik E kita cari di resistan resistan terdekat disini kalau ada yang pernah tahu tentang smart money concept disini ada namanya imbalance area-area imbalance ini adalah area yang berpotensi untuk reject dan melanjutkan penurunan atau bearish order block yang disebut sama anak smart money concept dan pola-pola seperti ini juga bakalan sering terjadi disini juga ada tentang seperti tadi photon racing wedge saat terjadi racing wedge dia akan melanjutkan penurunan yang sangat-sangat tajam ini pola pergerakannya sama dia ada 5 gerakan juga A B C D dan E dia kan reject di resistan langsung lanjutkan penurunan yang cukup tajam di market semuanya polanya akan terulang kembali dari sebelumnya akan terjadi lagi setelah itu makanya kita harus menghapal tentang pattern-pattern seperti ini untuk contoh di Euro USD ini terdapat pattern-nya cuma flag pattern racing wedge flag pattern racing wedge itu akan lanjutkan penurunan yang sangat tajam seperti ini ada pengulangan lagi di flag pattern A B C D dan E dan turun sangat dalam bagaimana kita mau mencari target tech profit-nya saat itu kita kemudian Fibonacci atau bisa juga dengan klasik support klasik support kita bisa disini minimal disini untuk tech profit kalau menggunakan Fibonacci kita cari di rasio 6-1-8 kurang lebih area disini untuk tech profit-nya kalau kita pengen entry lebih baik kita harus mengetahui tentang risk to reward kita jangan entry kalau risk to reward-nya tidak seimbang misalnya kalau risk-nya lebih gede daripada reward-nya itu kan nggak bagus risk-nya risk to reward itu kita harus cari minimal 1-2 kenapa harus trading-banding 2 kan kita trading nggak selalu profit dong pastinya maksudnya kita harus cari yang risk-nya lebih rendah pada reward-nya reward-nya lebih besar pada risk-nya jadi apabila kita trading misalnya risk 1-2 saat kita 1x trading 1x loss profit-nya bisa men-cover dapat untung lagi minimal minimal 1 banding 2 makanya kita setiap sinyal atau mau entry kita pastikan risk-to-reward-nya menarik kalau misalnya risk-to-reward-nya kurang menarik mending nggak usah entry apalagi yang risk-nya 1 misalnya reward-nya masih 0, sekian itu nggak bagus karena saat kita loss kita loss lebih banyak makanya kita cari yang risk-to-reward-nya tinggi seperti yang di euro USD sekarang risk-to-reward-nya bisa 1 banding 5,6 itu kan lumayan banyak atau lumayan besar disini juga time frame kecil yang di rising wedge kita juga bisa ukur risk-to-reward-nya kalau di trading view kita bisa ukur dari sini saja titik entry kita dimana dan kita pasang stop loss-nya target kita dimana bisa kita minimal target bisa disini seperti yang saya bilang tadi cari yang support-support terkuatnya bisa disini atau bisa pakai Fibonacci juga bisa kita cari di angka-angka yang biasanya akan terkena cari kalau Fibonacci itu 1272 diawasin di area-area ratio ini 1272 1618 ini biasanya area-area yang paling sering akan disinggahi sama harga saat penurunan sama juga saat harga-harga naik dia biasanya akan seperti itu juga coba kita ukur di titik C C itu kita cari dari sini ke sini pastinya kurang lebih dikena 0618 atau 1272 ini kan dikena di area 1272 dia reject langsung penurunan biasanya kalau Fibonacci target kita cari di ratio-ratio seperti ini 1272 atau 1618 itu ratio-ratio golden ratio nya golden ratio 1618 kalau 1272 itu biasanya dibilang area false break kalau untuk target penurunan pattern kita carinya di support-support aja biasanya saya taruh di sini TP1 TP2 TP3 di sini di 1618 TP2 nya 1272 dan TP1 ini di sini biasanya saya seperti itu setiap pattern pun sama aja kita mau ukur freeze-to-reward sebelum entry kita ukur freeze-to-reward nya kita cari kalau mau atur stop loss kita taruh di atas resistan yang kuatnya di sini kan kalau ada resistan kita taruh di atasnya sedikit untuk penentuan target seperti tadi kita ukur aja pakai Fibonacci kita bisa TP1 nya kita cari di sini di support-nya support pertamanya support yang lumayan kuat kenapa kuatnya saat harga penurunan tajam di area-area ini langsung mental lagi ke atas itu termasuk area-area support yang kuat kalau untuk take profit yang kedua kita bisa cari di area 1272 di zona ini kalau untuk take profit ketiga kita harus cari di sini di golden ratio itu maksimal di sini kalau dia misalnya penurunan lagi itu bonus untuk kita biasanya dia kalau penurunan kena 161 biasanya dia akan reject untuk catch lagi biasanya seperti itu ini mungkin saat penurunan lebih tajam ini karena market yang juga lagi kuat banget berisnya makanya dia bisa langsung lewatin 1618 gitu mungkin sampai di sini dulu ada apakah ada yang mau pertanyaan kalau misalnya saya panjang makin bingung mending kita dari sini kita Q&A dulu apakah masih ada yang bingung tentang technical analysis Pak Furian tadi itu 1272 1618 itu itu apa ya itu area false brick biasanya Bu itu di Fibonacci yang ini yang ini fitur yang ini Fibonacci di Tersman oh oke oke Fibonacci di Tersman kita cari di area misalnya kalau di pattern di pattern chart pattern kita cari di B kita tariknya oke dari B ke E kita tariknya itu di area 1272 oh itu untuk biasanya false brick false brick ya iya false brick kayak gini ini kan dari pattern ini ya kita membentuk dari dari pattern bearish black pattern ya bearish black pattern kita pengen cari tahu titik C nya dimana kita hubungkan dari garis A ini kan ada apa titik A B C D dan E kita pengen tahu nih letak C nya dia berhenti dimana gitu kita bisa ukur pakai ini Fibonacci jadi tarik dari C ke titik terendahnya seperti apa dimana ini sih titik terendahnya seperti ini disini ya titik terendahnya tarik dari titik tertinggi ini ke titik terendah langsung kita bisa ukur disini langsung kena di 1272 biasanya kalau titik tertinggi di pattern kalau gak 172 1618 kurang lebih 2 rasio itu aja yang kita wasin oke oke kalau untuk 1618 juga bisa biasanya sih kalau pattern biasanya 1272 biasanya kayak gitu biasanya sama kita pengen cari titik E juga sama seperti itu kita bisa ukur dari situ kita bisa tarik pakai Fibonacci juga Fibonacci dari mana kita tarik dari sini dari C ke titik D nya kan sama kena di E nya di 1272 langsung reject lagi ke bawah ya gak bener kan disini 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 juga sama kalau kita perkecil time-time ya kita cari yang di beris flag pattern ya yang pattern yang sama kurang lebih pasti sama kita pengen cari titik C dari titik A di titik terendah ini kan dikena 1618 eh sorry yang C nya ya C nya di 1618 tapi ini saya bilang kalau gak di 1272 1618 titik berhentinya ya rasio nya rasio 2 ini aja biasanya sih kalau gak 1618 1272 ini biasanya disebut kalau 1618 ini sebut golden rasio kalau 1272 ini disebut biasanya area-area false break disini juga kan area false break dikena di 1272 dia kan turun cuman dia turunnya tidak kuat dia akan lanjutkan lagi kena di area 1618 baru dia bener-bener reject turun kalau kita pengen mencari titik E juga sama kita ukur dari titik C kita hubungkan ke titik D titik E itu sendiri kan reject di area 1272 langsung turun lagi kan seperti itu biasanya saya kalau memberi sinyal untuk entry saya selalu menggunakan Fibonacci oke jadi kan Bapak kan sudah dapetin tadi garisnya itu kan dia naik ke atas ya kemudian kan Bapak sering ada bikin kalau dia rebound dulu naik dulu baru dia turun ke bawah nah itu bagaimana kita lihatnya ya rebound dulu seperti apa ya maksudnya oke jadi kan tadi kan kita sudah lihat itu kan dia ada ada garis kan ke atas dua garis ke atas itu kan berarti naik kan Pak nah kemudian kan di dalam analisa Bapak itu kan selalu ada ini kan naik ya naik ya yang mana nanti Bapak ada ada bikin dia naik dulu sedikit baru turun lagi ke bawah atau dia turun dulu baru naik lagi ke atas gitu ya itu biasa kita ukur pakai Fibonacci Bu karena dia belum kena di areanya misalnya kayak gini deh misalnya ya saya bisa bikin disini mungkin baru disini 1,2,7,2 masih disini makanya saya tarik dulu panahnya kayak gini biasanya saya buat kan baru turun bukan begitu jadi biasanya saya bikin sinyal sih biasanya sebelum saya udah prediksi dulu biasanya area-area 1,2,7,2 atau 1,6,1,8 kalau di flag pattern itu gampangnya kita ukur mau ukur titik D-nya berhenti di mana kita ukur dari titik C dari apa C ini berhenti di mana titik C-nya itu C sama E sama berhentinya kita cari titik C ya berhentinya tadi kalau titik C-nya berhenti di 1,6,1,8 titik E juga sama akan berhenti di 1,6,1,8 kalau kita pengen cari ini kan kita coba test ya di area E ya kita ukur dari titik C-nya dulu titik C-nya berhenti di rasio berapa kita ukur dari sini sampai sini ini 1,2,7,2 itu kurang lebih sama nanti di titik E juga sama kalau kita pengen carinya kita hubungkan dari titik C ke titik terendahnya yang kena trendline-nya di mana di sini itu kena 1,2,7,2 karena apa flag-nya itu kan bentuknya sama flag pattern-nya itu kayak gini kan simetri sama ada gerakannya kayak gini kalau flag pattern kayak gitu ada yang namanya bilang AB sama dengan CD gitu A B C D E ini panjang A kurang lebih panjang A ke B kurang lebih sama dengan C ke D kalau flag pattern-nya dan B ke C kurang lebih panjangnya sama dari D ke E makanya rasionya pasti kena kurang lebih sama-sama aja gitu seperti ini di sini juga seperti itu kalau kita pengen ukur juga penurunannya kurang lebih sama dari sini ke sini sini ke sini juga kurang lebih pasti sama penurunannya kalau kita udah tahu trend-nya kita jangan counter the trend kita ikutin trend-nya aja kalau ini kan trend-nya lagi beris nih udah terbentuk kalau flag pattern itu pasti beris kita jangan ngelawan untuk counter mungkin kita bisa beli dari sini cuman agak bahaya terkadang market ada juga dia gak bikin sampai E dia bikin C dia langsung bisa turun tapi kebiasaannya dia bikin sampai E tapi ada kalanya dia langsung dari C dia langsung break sini retest langsung penurunan lebih tajam yang paling penting sih di technical analysis kita harus bisa hafal chart pattern chart pattern kayak seperti ini ya saya coba cari di google pattern-pattern seperti ini kita harus kita hafal semuanya kita gak hafal namanya gak apa-apa yang penting kita tahu eksekusi seperti apa apabila terbentuk ini kan double top apabila muncul double top kita kan tahu kita harus eksekusinya apa buy atau sell HNS juga sama ini head and shoulders muncul HNS di pattern kita kita harus tahu kita harus ngapain ini juga ada rising wedge seperti yang di EURUSD yang ini kan rising wedge sama sama yang ini ini kan beris gerakannya A, B, C, dan E ini semua harus kita hafalin kalau kita pengen mengawasi technical analysis technical analysis ini kita bisa pakai dimana aja ini saya contohin untuk technical analysis di saham US ya saham Apple ini juga ada berbentuk pattern pattern ini ya kalau terbentuk seperti ini dia akan naik saya kan pernah ada bikin sinyal juga di grup telegram untuk buy Apple ya kurang lebih dari area sini kemarin dari entry sampai sekarang itu udah naik 2% begitu technical analysis kita bisa pakai dimana aja kok jadi kalau kita bisa menguasai ini semuanya kita bisa tradingin di semua instrumen ya boleh 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 dipotong di grup chat ada yang nanya juga Pak boleh dibantu jawab dulu Pak oke saya coba buka dulu ya oh ini ada yang nanya dari siapa ini non-name ya untuk Fibonacci memakai time frame berapa Fibonacci semua time frame bisa Pak atau ibu saya gak tau namanya siapa sorry ya Fibonacci kita bisa gunakan di semua time frame yang penting kita tahu aja tentang area seperti ininya swing high sama swing low aja kita hubungin swing high ke swing low apabila kita pengen cari swing high yang lagi kalau kita pengen cari titik B nya kita hubungin dari sini dari sini kita tarik sampai sini ini Fibonacci jangan sampai salah apabila salah kita bakalan susah nanti untuk apa menentukannya area nya biasanya kalau Fibonacci kalau kita cari titik B ya kita tarik dari sini sampai sini itu cari diawasin di area golden ratio di golden ratio nya disini 0.618 kalau bila kita pengen cari yang swing low nya disini kita carinya atau bisa juga terkadang dia bisa mentok di 78.6 dia biasanya antara dua rasio ini kalau gak 0.618 ke 78.6 kalau untuk cari swing low nya kalau swing high tadi kita cari di 1272 atau 1618 kita pengen cari titik E ya berhentinya di mana hubungkan dari A ke B biasanya A ke B ini kena di golden ratio kalau gak di 1272 atau 1618 seperti yang saya bilang tadi ya ini coba kita bentukkan dulu pattern nya biar gampang kita pengen cari ini kita ulangin lagi ya untuk di D nya kita coba hubungkan dari B ke C kurang lebih berhentinya pasti di area-area sini kalau gak di 618 atau 1272 eh sorry 0.618 atau 78.6 kalau untuk cari titik E nya kita hubungin seperti tadi kita lihat dulu disini ya pengen kita pengen cari titik E kita hubungkan dulu titik C ini berhentinya di rasio berapa sih kita ukur dulu biasanya sama kalau flag pattern biasanya sama ini kan berhenti di 0.618 kita coba ukur disini biasanya dia akan berhenti disitu juga disini pasti berhenti disini kita coba di market real nya ini cuma contoh untuk penarikan Fibonacci nya aja ya sampai disini ada yang masih bingung gak untuk penarikan Fibonacci nya coba open mic aja atau tulis di komen dulu sebelum kita masuk ke market real nya sebenarnya penarikan Fibonacci itu penting apabila kita salah tarik Fibonacci itu bakal salah juga dalam menentukan target nya saya juga pernah ada lihat ada orang yang tarik Fibonacci yang salah Fibonacci apabila kita mencari target C kita carinya berhenti nya di B jangan kita balik lagi ke swing low sebelumnya jangan berhenti disini disini gak boleh berarti salah target nya kalau pengen cari C kita cari hubungan dari swing low swing low yang setelahnya bukan sebelum disini jadi targetnya disini sama juga untuk mencari titik C kita tariknya disini jangan kita tariknya kesini pula dari kanan ke kiri jangan ke kiri ke kanan tariknya disini ada kemarin saya pernah melihat orang tariknya dari kanan ke kiri itu yang salah untuk di market real kita coba di time frame kecil ya sama aja kok untuk itunya yang penting kita tahu A, B, C, dan E dimana disini kita coba cari disini ini kan sama seperti yang tadi ya time frame 1 jam sama 4 hours sama kita ubah time frame sampai 1 hari pun sama targetnya dia kan berhenti sama time frame gak pengaruh penting kita tahu aja A, B, C dimana gitu di Bonacci kita standar kok kita gak ada ubah paling kalau rasionya coba Bapak ukur Bapak lihat punya Bapak ada rasionya gak ya coba dihidupin asli ada dong di itu ya ada Fibonacci gak Pak asli kita ada Fibonacci kok kita kan boleh ke trading view ya jadi kita sama kita hidupin aja begininya jadi kita klik disini Fibonacci nya kita klik setting nah kita udah hidupin rasionya ini mana sih rasionya yang pengen kita pake nah coba saya sih seperti ini kalau misalnya Bapak Ibu ada pengen pengalaman rasionya lain tinggal youtube aja misalnya disini targetnya 200 atau 8 oke targetnya lebih tinggi lagi itu bisa betul-betul 2,272 juga bisa cuman saya sih pada umumnya saya pake ini doang sih gak ada yang lain cuman tergantung masing-masingnya biasanya ada trader yang pengen cari jarak jauh banget bisa juga di 2618 juga bisa biasanya saya pake 2618 atau 2,272 alhamdulillah marketnya sangat-sangat kuat bullish atau sangat-sangat kuat bearish gitu ini ada yang nanya time frame berapa yang mana yang bagus untuk prediksi kalau untuk time frame kembali lagi ke tipe trader trading kita bapak tradingnya seperti apa kalau saya sih kebanyakan untuk swing trade saya swing trade biasanya pake 4 hours kalau saya bikin trading plan biasanya lebih 1 hari kalau untuk forex biasanya kalau untuk orang-orang yang pernah udah lama juali telegram kalau ikut sinyal saya pasti tau tuh sinyal forex saya masih lebih dari 1 hari bahkan bisa sampai 1 minggu kenapa? karena saya pakai time frame power hours untuk penentukan target kemarin saya ada sebelum sell kemarin saya ada bikin buy dari sini untuk menyentuh target E kemarin saya bikin disini kemarin saya ada buy disini saya ada rejection disini saya targetin disini untuk take profit terakhirnya disini dan semuanya kan udah take profit all itu 1 minggu lebih dari sini tanggal 26 sampai tanggal tanggal 23 berarti sekitar 7 hari 1 minggu baru kena take profit semuanya gitu mungkin kalau bapak pengen lebih pendek lagi juga bisa cuman kan kalau saya sih ya karena saya mungkin karena ada kerjaan lain makanya saya pengen carinya yang long time aja gitu dan saya gak perlu mantau cat lagi gitu pak gimana pak Saeb apakah masih ada yang bingung pak atau ada yang pengen open mic juga boleh langsung tanya langsung bu Doren gimana bu Doren nih ada pertanyaan ya bu iya pak ini cat yang bapak bikin ini itu di trading view ya iya saya biasanya nanti saya pakai trading view aja bu udah lebih gampang oh oke langsung buka aja bu tradingview.com slash chat iya 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 nanti saya coba iya di sini juga bisa semua bu bisa ibu misalnya pengen analisa apa US oil juga bisa analisa saham-saham saham-saham US juga bisa pengen ada mapping nih untuk saham US US stock banyak nih tinggal pilih aja kita mau analisa yang mana di sini juga bisa atur misalnya di forex ini kan forex tinggal pilih aja mata uang mana sih pengen kita pilih kan lebih gampang iya kemudian pak kemudian bapak kan kemarin kalau di disinyal itu ya oh belum bisa masuk karena masih ada divergen-divergen berapa gitu itu bisa dilihat dari mana ya dari purchase purchase kita cari dari RSI bu ini biasanya pakai RSI oke untuk ngeliat RSI divergen-divergen itu dari sini contoh paling sering US oil ya bu ya US oil lagi turun ini pak iya kayak kita gak trading dulu itu ada ngaruh kak pak dengan ada itu kan Joane Powell ada news itu nanti ada ngaruh gak ya ke oil ya pasti ngaruh sih cuman kalau oil lebih pengaruh kalau banyak perang isu perang sih kalau itu ngaruh ngaruh cuman gak terlalu banyak gak terlalu besar kalau di oil cuman iya paling penting biasanya ke mata uang sih bu oh saya punya kan udah ini udah sekitar 70-an tips kan ini mending di cuman aja di close aja ya apanya nih bu US oil atau apa halo yang US oil pak ibu apa ada sell ya iya sell oh bagus nih penurunan tajam nih hari ini makanya itu mau aku close apa mau diet jadi ragu saya pak US oil US oil targetnya sih mungkin terdekat disini dulu sih buat di harga 74 74 lah 74 sampai 75 lah tarik terdekat oke oke dan gue merasa udah cukup nih udah udah close aja gitu makanya saya takut nanti kalau ada ngaruh lagi nanti malam kan pasti ada ngaruh sih pasti ngaruh ini karena turun karena kemarinnya saya pernah bilang dia akan terjadi HNS kan bu ya iya kelihatan ini head and shoulders head ini dia head and shoulders ini left shouldersnya headnya tight shouldersnya saat dia penembusan dia kan lanjut ke penurunannya biasanya market ada kalanya dia akan retest tapi ini kayaknya dia gak ada retest dia langsung one way turun biasanya kalau head and shoulders biasanya turun naik dikit langsung turun lagi jauh tapi ini kayaknya dia langsung turun one way sih harusnya makanya saya gak trading dulu karena market udah jauh banget gitu makanya saya gak ada kasih sinyal dua hari ini ya kan dengan lebih buat NC aja dulu kembali lagi untuk divergence ya buat ya divergence ini dia kita lihat disini bu RSI nya pertama kita lihat RSI daripadnya bisa kita lihat dari stokastik bisa RSI bisa atau MACD juga bisa ini saya contohin pakai RSI dulu ya bu ya RSI coba ibu lihat disini high nya tinggi nih bu ya disini saat di marketnya disini disini dia RSI nya menurut penurunan nih bu tapi marketnya makin naik real chart nya makin naik dari sini kesini kan makin naik tapi di RSI nya turun malahan gitu bisa disebut ini baris divergence baris divergence gitu loh disini juga terdapat bullish divergence kalau bullish divergence kita kembalikan dari baris divergence di sini di sini ini kan dari RSI nya makin naik makin naik ini bu tapi marketnya makin turun jadi disebut namanya bullish divergence biasanya oil paling berpengaruh pada divergence sangat-sangat berpengaruh gitu setiap ada divergence pasti bakal ada penurunan ini contoh lagi di baris divergence ini kan naik naik tapi kan di sini nya turun gitu makin langsung penurunan tajam di sini juga sama di sini high tapi ini kan naik ini kan naik makin tinggi nih tapi di sini nya turun gitu langsung penurunan tajam biasanya marketnya ada pengulangan aja sih bu kalau kita udah hafal polanya pasti kita kan bisa kok oke kayak pattern-pattern ini deh yang seperti saya bilang chart pattern ini kan pengulangan aja bu setiap ketemu head and shoulders pasti bakalan turun setiap ketemu kayak flag pattern pasti turun ketemu dressing watch turun gitu gimana apakah ada pertanyaan lagi chat ya oh ini ada dari Pak Andi ya Pak Andi trading view di PC sama di Android sama gak apa sama pak tapi saya sih lebih paper lebih menggunakan PC gitu pak supaya tampilan lebih jelas kalau dari HP kan tampilannya kita kecil pak jadi kayak sudut pandang kita susah untuk ngeliatnya gitu sebenarnya sama aja kok trading view tetap sama mau di hari HP dari PC sama cuman saya sih menyarankan dari PC aja supaya lebih enak dilihat pak ini dari Pak Saeb ya kalau time frame satu minggu misalnya terus kalau ada news pengaruh nanti prediksi kalau kita pengen trading lebih baik sih kita cari maksimal D1 aja sih saran saya jadi kalau W1 atau weekly itu tinggi banget gitu jadi kalau kita pengen trading pakai weekly wow itu jauh banget stop lossnya pak misalnya seperti ini ini kan ada pattern juga nih kalau dari weeklynya dari Euro USD dibantu pattern dari spread pattern juga kalau kita pengen entry disini coba kita ukur kita pengen entry sell lah ya pakai trend weekly kita harus cariin di atas resistannya dikit lah kurang lebih memang untuk rewardnya tinggi cuman stop lossnya jauh pak stop loss kalau untuk di forex ini 200 pips 200 pips di forex ini jauh banget Pak biasanya saya pakai di oilnya cuma 100 pips gitu makanya saya sarankan maksimal sih D1 aja kalau tanya bisa atau enggak bisa cuman kan kita meminimalisir untuk resikonya aja gitu 200 pips itu kalau 0,1 sama dengan 200 dolar gitu apakah kita siap untuk menanggung resikonya gitu kalau untuk tech profit itu juga lumayan ini kan 6100 pips sama dengan 600 dolar D1 itu daily pak yang ini pak time-time harian gimana apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang jelas gimana di Bu Sanu ya atau Pak Saeb atau Nonem LD Bu Doren Pak Andi gimana nih apakah ada pertanyaan lagi kalau bertanya bisa langsung open mic aja kok gak apa-apa biar kita bisa langsung sharing langsung aja ini pak Zulbikar gimana pak ada pertanyaan pak Nonem Pak Saeb LD atau Pak Andi Bu Sanu ya atau Pak Sanu bisa langsung aja nih pak kalau ini dari Nonem ya iya kalau di technical analysis kita harus melihat polanya pak jadi jangan entry apabila polanya belum terbentuk gitu kalau kita pengen entry cari polanya sudah terbentuk dulu baru kita entry kalau kita belum terbentuk pola kita udah entry itu bahaya banget kita kan belum tahu arahnya mau seperti apa biasanya saya bisa menentukan polanya seperti apa apabila sudah terjadi sampai C kalau sampai baru B doang saya belum bisa menentukan kemudian saya pernah kirim sinyal untuk buy Euro USD di area-area sini berarti kan ini belum terjadi dari sini sampai sini kan belum terjadi yang ini belum terjadi saya udah bisa prediksi arahnya bisa naik sampai C itu karena udah terbentuk C nya di sini juga udah ada reject di swing low nya seperti ini gambarnya kalau dia kena trendline dia sudah naik kita harus tunggu polanya dulu terbentuk baru bisa bisa pergerakan emas dari Pak Zulfikar kita coba lihat emas emas juga sama kalau saya lihat dari technical analysis ini bakal menjadi penurunan ini kita ada trendline kita ada bikin outlook kemarin ya kemarin saya ada rekomendasi sell mesh dari sini eh sorry buy sell lebih area-area di sini untuk take profit kemarin saya ada bikin seharusnya udah lumayan sih profitnya kemarin ya kemarin ya kemarin ya kemarin ya udah 156 pips kemarin kalau ada yang ikutin ini tampilnya bakalan turun terus sih Pak emas perkiraan saya minimal pun di sini kalau dia naik pun untuk koreksi aja sih Pak ini kan kalau kita perhatikan bener-bener dia membentuk pola head and shoulders juga Pak kita coba tunggu di retest tadi kan saya tim HSB ada kirim sinyal untuk sell emas kurang lebih sinyalnya seperti ini naik dulu retest sebelumnya juga penurunan lagi kita perhatiin di area-area di sini area-area supportnya aja di area sini ini area-area penting di supportnya area-area tempat itu support menjadi become resistant sekarang di sini kan sebelumnya di support sekarang saat dia ditembus dia menjadi resistant jadi kan dia tunggu di area sini dia mentok di resistant ini kelanjut penurunan lagi ini dari nonem apakah ada jam tertentu untuk memperhatikan pergerakan kalau saya sih gak ada si pak bebas mau jam berapa aja gitu tapi kalau saya di oil karena saya emang udah sering banget di oil saya memperhatikan saat opening market mungkin bagi-bagi teman-teman kita yang udah sering di grup biasanya mereka pasti tau tuh saya kirim sinyal jam-jam 7 pagi jam 6 pagi saat opening market karena disitu harga-harga premium terdapat banyak banget kemarin kita kan entry kita pernah entry buy disini kemarin naik langsung naik disini saat jam 7 pagi kurang lebih disini saya ada kasih sinyal buy ini kan area-area jam 7 pagi ya langsung naik kemarin juga sama disini juga ada mungkin di area-area segitu tuh area-area yang harga premium disini juga jam 7 pagi kalau di oil seperti itu kalau oil ya karena saya emang udah sering banget trading di oil makanya saya udah kayak tau lah jam berapa sih harga premium terdapat kalau untuk yang di emas dan yang lainnya saya belum mengamati sejauh mana gitu oke pandi apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lain premium market price tadi Bapak bilang itu maksudnya bagaimana Pak ya seri Bu gimana Bu terdengar tadi premium market price oh ya ini tadi kayak ada yang nanyain jam berapa sih harga-harga yang pas untuk mantaunya ya iya jadi bagaimana kita menentukan premium market price-nya itu ya kalau saya sih biasanya kalau saya cuma tahu di oil aja kalau untuk harga-harga dan di jam tertentu ya karena saya kan udah banyak melakukan penelitian untuk di oil Bu gitu saya biasanya cari dia pas di opening market kan Ibu sering lihat kan saya share sinyal buy atau sell oil itu di jam-jam 7 pagi bener gak Bu oke oke biasanya di harga-harga itu harga-harga premium untuk US oil tapi kalau untuk market lain sih saya belum ketemu jam-jam jam berapa harga-harga premium terjadi harga premium itu harus dari divergence juga Bu ada trend yang mendukung gak bisa seperti ini ini kan didukung sama divergence di oil ya disini tadi ini kan divergence RSI naik tapi di market realnya sering nih Bu itu namanya bullish divergence gitu selamat malam Pak Pak Irus ya ya selamat malam Pak saya mau tanya Pak Irus kayaknya sudah pro di oil itu dia nilai nilai rangingnya kisaran berapa pip sih dia rata-rata bikin base-nya biasanya sih kita lihat 30 time frame ya Pak kalau kita pengen lihat base-nya 30 time frame biasanya pakai time frame berapa nih Pak biasanya kan kalau kalau gold kan di 15 enak tuh nyari base-nya kalau di oil di berapa enaknya saya biasanya 15 maksimal 30 menit sih atau maksimal banget salah satu saya kalau terlalu gede oil-nya itu kan panjang banget Pak betul kalau gold kan dari base ke base kan antara 20-50 dia diem lagi nyari base kok oil berapa pip itu ini bisa 100 Pak 100 dia iya maksimal 100 paling gak sih base-nya sekitar 50-100 lah range-nya makanya kita lagi iya biasanya kayak gini dia bikin base kita lihat ini ada dua base nih ada dua kotak ya kita tandain ini base ini base iya kalau 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 saya sih di gold sih ya udah mulai topi-topi terus saya sih emang mindset saya sih cuman yang yang sekedar kena lari kena lari cuman kalau oil saya mau coba makanya saya lagi perhatiin dulu nih kalau kalau di pelajaran sebisa rada lama kalau dengan ahlinya kan enak kan rangingnya berapa ini kemarin saya ada kasih sinyal untuk buy oil disini kemarin saya ingat tanggal 6 hari Senin saya buy disini saya rekomendasi buy disini ini kan range-nya rangingnya segini Pak kita 50 pips minimal 50 pips ya ini ini kan dikocokkan 50 pips dari atas ke bawah 50 pips ini dari sini kalau dari sini 50 pips aja minimal ya minimal minimal ya kalau dari sini ini kan dari atas ke bawah kalau kita mau nge-sell kemarin saya sempat ada kasi-sell juga itu range-nya kalau ini agak panjang base-nya bisa sampai 100 100 pips ini 101 pips tergantung lah biasanya sih range-nya antara 50 sampai 100 gitu baru 50 sampai 100 ya ini juga kan ada base kalau kita lihat disini kita coba ukur sebelum dia penurunannya berapa kalau yang metode lain-lain malah saya pusing masuk area saya makan 20-30 makan udah lebih CL CL kalau yang panjang-panjang saya belum sandup iya kita trading ya tergantung dari kita aja sih Pak market juga enak-enak aja kan anaknya iya yang enak dari kita lah kita nyamannya di market apa sih gitu loh makanya kan kalau saya kan lebih kalau apa-apa di telegram saya kan lebih nyamannya di oil karena saya udah banyak melakukan penelitian di oil tes backtest-backtest terus di oil saya tak bisa tahu harga ini mau naik atau mau turun range-nya berapa ini kan berapa 50 pips juga di base-nya turun naik 50 pips baru turun lagi rata-rata 50 pips rata-rata 50 sampai 100 rata-ratanya seperti itu kalau di gold kan paling ya 30 sampai 50 lah iya kalau di 12 gold gak sepanjang oil sih pergerakannya betul makanya kalau sinyal saya kan pasti tektrofitnya di atas 100 pips semua minimal 150 pips kalau ikut sinyal saya biasanya tapi saya sarankan sih untuk yang pengikut saya sih 100 pips ambil dulu lah gitu daripada nanti marketnya berubah area kan sayang 100 pips kan lumayan forex forex-nya 100 pips di euro usd kita nunggu 1 minggu kalau oil cepat cepat banget ini kemarin saya dikasih sinyal dari dari sini ke take profit all itu bisa 200 pips 200 pips itu 1 minggu minggu lebih sorry ini mau 2 minggu malahan dari tanggal 27 oktober sampai 6 november 2 minggu 10 hari hampir 2 minggu kalau kita ukur di oil itu cepat banget dari sini penurunannya dari jam 3 tadi sampai sekarang aja udah 150 pips penurunan tadi aja jam 3 sampai jam 8 sekarang dia perbedaan yang spesifik pak virus dengan komoditas lain apa sih oil yang membedakan yang membedakan banget satu kan panjang-panjang dia kan satu panjang-panjang udah pasti ngeran dia kalau untuk news dia agak lebih kembal sedikit lah sedikit kembal dari news ya pak oh kembal dari news nah coba bapak perhatiin saat 6 m perol bahasanya gak akan pengaruh banyak terhadap oil gitu pak tapi kalau fundamentalnya mengenai stok oil baru dia floating itu karena stoknya kan kembali lagi ke hukum supply and demand pak apabila supply-nya lebih banyak pada demand-nya kan berarti harganya makin murah pak misalnya barang pasaran banyak nih sedangkan yang mau beli itu gak ada gitu kalau saya saranin sih ya anggota disini ya satu-satu pere lah iya lebih baik kita kuasain satu per yang pengen kita kuasain gitu saat kita udah mau satu per kita pasti uangnya bakal mengikuti gitu pak kalau pepatah Bruce Lee mendingan pegang satu jurus tapi kita latih seribu kali gitu dibandingin banyak jurus satu kali iya makanya kalau saya lihat sinyal saya biasanya kalau kurang lebih antara euro USD atau USO USD USO itu doang kan saya jalan banget kasih tadi begini Pak map aja Papa saya kan kanan-kiri depan-belakang kemudian kenal-kenal sama WP WP kan terijaya saya kenal ada dua orang BCFX juga ada satu orang jadi tadinya Papa aja kan kalau sinyal broker saya setengah hati ngeliat tapi saya lihat Papa irus di oil bagus saya bilang nih bapak bisa lihat sendiri aja saya paling bagus atau yang lain paling bagus saya pesimis Pak orang-orang broker saya pesimis Pak itu saya susah mau komentar ya Pak kalau saya lihat saya tahu orang-orang dalam itu nggak ngerti gimana pokoknya kalau sinyal broker saya cuma lihat doang paling geser-geser geser-geser TP biarkan kepanjangan jangan telan mentah-mentah makanya saya sering ingatin setiap sinyal yang bapak lihat itu di analisa kembali Pak siapapun yang kasih sinyal mau saya misalnya saya kasih sinyal oil bagusnya bapak analisa kembali ini cocok sama bapak gitu loh bener kalau bener baru entry jangan kita ikut 100% kan banyak banget saya lihat di grup yang ikut 100% ada yang bahkan sorry-sorianya maaf banget misalnya balance-nya 100 dolar di open sampai 0,2 di oil lagi itu bisa diseret habis itu Pak di tiup selesai kemarin sempat ada yang ikut saya trading balance-nya kurang lebih sekitar 500 dolar di open 0,3 ditarik sekitar 800 pip itu loss-nya sekitar 600 dolar habis minus MC langsung dia semarah-marah ke saya saya udah bilang di analisa kembali dan ukur lot yang sesuai sama resikonya masing-masing makanya kalau yang udah paham main-main emas itu aman seribu emas makanya saya ayo mau belajar emas saya buka 2000 saya top up baru saya ajarin ayo saya kebenernya Jakarta boleh cuma saya bisanya cuma 20-30 pip udah luar area buang luar area buang kalau saya gitu abisnya saya coba yang dari dulu saya coba yang lain malah belum ketemu resep kalau model intraday swing dari dulu itu aja kalau saya lebih seringnya seperti itu karena saya dulu basic di saham karena basic saya sebelumnya panjang panjang saya kurang lebih 2 tahun terakhir saya lama di saham sama cryptocurrency dulunya kalau kita sudah bisa teknikal analis kita bisa semua market kita bisa pak terakhir pinter lihat oil makanya karakternya saya dulu enak dua kuasain oil sama gue udah anteng aja bisa trading trading for living aja kalau MT5 sekarang HSB MT5 bisa bisa dulu 2 tahun lalu belum ada di MT4 pertama kali masuk selama 3 bulan 20 besar di ISB kena perang Rusia 3 bulan dari modal cuma berapa 600 jadi hampir 4.000 4.000 US terakhir ya habis setengahnya udah bulan lalunya 1000% dari oil 1000% satu bulan saya kan ada kirim di grup yang winning rat saya sama equity kenaikan saya 1000% bulan lalu itu karena oil lagi bagus banget bulan lalu saya hampir gak ada trading tempat lain bulan lalu cuman oil 1000% kalau saya dulu pernah di tahun cuman baru-baru bisa lah tahun 2017 apa 2018 apa 2019 yang oil harganya minus itu banyak yang MC sekarang gini logikanya harganya 5 5 orang itu puluh margin dimana puluh margin semua habis sampai minus masa minyak sampai minus gak masuk akal murah minyak aku 2008 deh orang gak ada mau beli minyak saat itu tapi kan ngeliat harga sampai dari 60 sampai sekian ngeliat harga 5 dolar murah banget yang tadi cuman 0,1 0,3 di top dihabisin yaudah MC jamaah dan lucunya tuh pas minus broker pada tutup hampir tutup itu berapa tahun yang lalu saya lupa sih saya belum masuk ke oil 2017 atau 2018 masih masih belum masuk ke future coba coba cek oil di harga minus 2000 pokoknya ke corona gitu 18 awal waktu itu saya pernah tahu isunya saat covid orang 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 atau saat covid minyak harus di angkut terus harus ditambang terus ditambang terus ya kan harus dijual dijual gak laku kalau ekonomen lagi hancur ya disini kalau kita lihat secara TA ya oil tadi juga ada bentuk pattern cuma saya gak berani entry aja karena dia udah penurunan udah jauh banget gitu untuk penurunan ini pattern-pattern penurunan kalau pengen cari target penurunan kita cari aja dari seperti yang saya bilang tadi dia TP-nya gimana sih pak kalau gold kan 20 kalau hitungan saya kan 20 50 sama 80 kalau oil sama 20 pips ya kalau saya sih gak ada seperti itu ya kalau saya yang trading ya pak saya langsung ukur pakai target aja pak fibonacci atau classic support misalnya seperti ini kalau misalnya saya entry tadi ya saya tech profit kurang lebih di area-area sini seperti yang saya bilang tadi maksimal tech profit saya disini 1618 yang keduanya seperti disini 1272 Pak Pak Yardus terima kasih infonya ya saya coba dengerin penjelasan dari Pak Pak Yardus tadi ini untuk tech profit pertama di supportnya ini tech profit pertama yang kedua di area 1272 dan tech profit terakhir biasanya clearnya di 1618 seperti itu oke apakah ada yang mau pertanyaan lagi oh ada lagi nih ya bisa minta rekaman webinar ini bisa gak nanti kita coba mintain ke RME aja coba konsulasi ke RME bisa atau BCS juga boleh nanti minta rekaman webinarnya Pak Andi ini untuk Pak Saeb kalau profitnya kurang dari komisi gimana Pak aduh itu seperti yang saya bilang tadi Pak sebelum kita entry kita pastikan dulu risk di rewardnya Pak misalnya seperti ini yang terbaru misalnya nih ya misalnya kalau kita entry disini kita ukur dulu Pak risknya seperti apa itu jangan sampai risknya lebih gede daripada rewardnya kalau komisi kan pasti kecil paling cuma berapa dolar doang kita harus pastikan kita profitnya harus lebih dari komisi dan saat kita loss gitu Pak seperti ini tadi kan kalau kita ukur risk di rewardnya kalau dengan cara take profit saya itu 1 banding 2 ke 4 itu udah cukup sih Pak minim 1 banding 2 kita bisa entry gitu Pak gimana Pak Saeb apakah cukup jelas Pak iya ini kayak mana deh Pak kok bisa gitu Pak profitnya lebih dikit daripada komisi gitu kan komisi kita juga cukup tipis Pak mungkin Pak Saeb boleh buka open mic Pak bisa ketemu analisa profit lebih kecil daripada apa tadi kita ya komisi nah coba boleh cerita Pak analisanya kayak mana Pak iya Pak Andi tuh Pak ada mau buka mic silahkan Pak Andi buka mic buka aja Pak halo Pak Andi ya itu tadi Pak minta rekamannya oh iya boleh nanti bisa minta ke CS atau ke RM juga bisa oke makasih bilang aja untuk yang webinar tanggal 8 Pak oke untuk TA nya Pak apakah ada yang kurang jelas atau gimana Pak ini kayaknya mau dipelajari ulang ini oh sampai sekarang masih ada yang masih bingung Pak iya ini perlu diulang-ulang kayaknya kalau masih udah bingung langsung kita tanyakan langsung Pak biar saya jelasin langsung gitu mumpung kita bisa interaksi secara langsung gitu gimana apakah ada pertanyaan lagi untuk Pak Andi Pak Dudi ya intinya sih intinya untuk kawan-kawan disini tuh kalau trading jam terbang tuh harus kalau kata pilot harus tinggi harus di pelan-pelan harus pelan-pelan makanya saya menyarankan entri kecil-kecil hampir-hampir setahun lebih baru bisa itu juga kapal-kapal capung kali saya bawa kalau Airbus mungkin udah 3-4 tahun baru bisa gak lama belajar dan belajar iya kita pakai modal kecil aja dulu Pak entry-entry kecil aja dulu makanya saya gak pernah menyarankan untuk entry-entry gede-gede ya tergiriran teknikal bisa udah masih psikologis yang susah deh 70% paling penting itu psikologis paling penting psikologis apabila kita udah TA udah bagus tapi psikologis yang gak bagus itu pasti sama aja loss juga bisa nantinya Pak iya psikologis entry-nya disini deh kita udah tau nih dia mau turun dia reject tapi dibawa ke atas lagi kita mikir wah ini kena stop loss nih gitu pikirannya udah udah berkabang udah kemana-mana gitu kalau kita psikologis udah bagus di dukung sama TA kita udah bagus pasti kita profit sih Pak betul-betul ya orang orang sifatnya maju mundur gini ya Nul rites dari ke atas mending bukan rites kalau Mas kadang-kadang nabrak di tes nih jadi tadi ini profit jadi merah iya kayak kemarin lah simpelnya gini yang waktu saya kirim Euro USD pada hari Senin ya saya kan kasih sel kurang lebih jam-jam 7 pagi di area sini diseret sampai atas 31 pip saya pada panik semua ada yang cut loss ada yang apa saya bilang tenang aja gak apa-apa itu pasti profit lagi kok kan sekarang udah terbukti langsung turun lagi gitu kan saya udah bilang ada SL-nya gitu ini kita percaya aja sama trading plan kita pasti kita profit kok kalau kita gak percaya sama trading plan yang kita buat kemarin kita mau trading gitu gila nahan merah berani ini nahan profit gak berani nanti udah profit dikit asal nahan profit gak berani itu emang udah penyakitnya udah penyakitnya tuh udah itu dari dari ujung sabang sampai marauke juga kayak gitu udah nahan merah berani sampai tinggal marginnya di bawah 100% giliran biru dikit 20-30 dolar tutup ini ada yang nanya lagi nih indikator untuk untuk pemula rekomendasi apa Pak kalau saya sih ya menyarankan indikator pakai satu aja Pak jangan banyak-banyak karena apa saat kita banyak nanti kita bingung misalnya indikator ini mengarahkan untuk buy indikator satu lagi yang untuk sell gitu nanti kita bingung sendiri gitu lebih baik kalau saya sarankan pakai RSI aja RSI saya gunakan untuk menggunakan mencari divergence seperti ini ini di euro USD ada divergence di area-area sini chartnya naik tapi di RSI turun seperti itu itu menarikan indikasi dia mau turun lagi seperti itu itu Pak yang ABCD itu WEF ya ABCD ya WEF pergerakan yang A, B, C, D, E kalau pernah tahu pernah tahu teori Elliot Web apa Pak denger doang belum sempat pelajarin Pak Elliot Web seperti itu Pak ini kurang lebih sama Elliot Web ini kan gerakan 1, 2, 3, sampai 5 masih kick and run aja Pak kick and run 50 hari lumayan Pak itu dulu lah iya kick and run dulu yang WEF itu belum sampai masalahnya kalau menurutnya itu teknikal tertinggi Pak Elliot ini seperti ini gelakannya 1, 2, 3, 4, 5 kalau teri Elliot Web ini seperti ini kurang lebih dia ada bentuk 1 dia dari 0 ke 1 nanti dia akan penurun dulu yang penting kalau valid jangan sampai penurunan yang lebih rendah pada low sebelumnya dan di teori Elliot Web web itu time frame H1 apa semua time frame bisa Pak semua time frame bisa ketiga biasanya web paling panjang di teori Elliot Web terpanjang langsung bikin koreksi Elliot Web 4 ke 5 setelah jadi web 5 dia bisa akan melakukan koreksi A, B, C A, B, dan C kurang lebih seperti ini dia kurang lebih jadi web 5 biasanya pasti akan koreksi A, B, C maaf menurut etik kecil itu minimum berapa ini kalau kita bicara kecil tergantung dari masing-masing dari individu masing-masing tanggung menahan berapa si itu tapan dibikin mikro Pak laku kalau bikin mikro kita mikro lagi 0,01 lagi proses izin masalahnya di luar sana pesaingnya sudah mulai ada kalau terijaya lagi IC kalau MPF sudah ada 0,01 sudah 2 agrodana kalau tidak sudah ada itu terkendala di izin Pak Kepi kalau ada rame nanti saya bantu marketingnya saya bantu saya diring-iring ke sini ada grup-grup tapi kecilan mantap Pak Dudi sudah boleh jadi mentor bentar lagi kalau Kepi-Kepi saya sanggup sudah bisa 50% sebulan dari Bindal bisa lumayan 50% siapa yang mau kasih Pak deposito 5-6% per tahun berapa saja bisa 50% sebulan iya sebulan lagi wow kalau usah banyak-banyak 50-50 aja sehari iya kalau usah banyak kadang-kadang dempol dempol dikonsum investasi apabila kita bisa menghasilkan lebih besar pada inflasi atau deposito itu sudah berhasil gitu itu konsepnya kalau misalnya inflasi kita misalnya per tahunnya sekitar 5% kita profit 6% kita udah profit gitu Pak hitungannya itu konsep investasi kalau bisa ngasih 50% sebulan itu udah hebat banget terus untuk untuk kawan-kawan disini kalau saya bilang kalau daripada top up terus mendingan ikut kursus banyak di luar yang model ABC atau Pak Virus gak apa-apa tuh kursus peripat mula bayar berapa gitu kan mungkin ada kesian masalah trader tuh banyakan yang lost yang profitnya kalau baru-baru kesian lebih baik kita tuh ada investasi leher ke atas investasi leher ke atas itu ada investasi ke diri sendiri itu penting banget daripada kita habisin duit untuk deposit mending kita habisin uang untuk investasi ke diri kita sendiri gitu ada yang nanya lagi ya Pak coba bisa jelasin tentang indicator MA dan MA ya soalnya saya pakai MA200 dan MA40 oke kita coba di real market ya di menggunakan moving average kita coba satu dulu ya kita pakai MA kita coba Biasanya pakai MA200 Pak ya kalau MA tergantung dari masing-masing trader-nya sih Pak kalau kita pengen contohin MA200 ya kita coba MA200 sesuai sepenya berapa MA40 lovut lovut Oke, konsep MA itu simpel saja, Pak. Apabila harga bergerak di atas, sorry, ini kita coba lihat karena EURUSD yang lagi beris, gerakan apabila MA-nya sudah harga bergerak di bawah moving in applied, biasanya harga bakal terus penurunan. Misalnya seperti ini. Konsep MA ada istilahnya money magnet. Money magnet itu ada-ada money magnet di sini, Pak. Dia turun, naik, kena MA, dia mental lagi, Pak, turun. Ini lagi, kena MA, mental lagi turun. Dia kena MA, mental lagi turun. Ini kurang lebih seperti itu saja, Pak, MA. Tapi MA juga nggak bisa langsung kita entry. Kita harus tunggu konfirmasi, Pak. Misalnya seperti ini. Dia kalau sudah kena di MA 200, tapi bisa lewatin lagi dia. Kena MA 40, pas ini ada rejection di sini, baru sudah penurunan lagi. Kita harus tunggu rejection dulu. Bukan berarti kena MA langsung kita entry. Itu bahaya banget. Seperti itu. MA sama saja sih kalau untuk penurunan. Contohnya seperti itu, penurunan. Kalau untuk saat dia bullish juga sama. Seperti ini. Di sini dia mulai bullish. Turun, kena MA-nya, naik lagi. Turun, kena MA, naik lagi. Sama. Ini juga sebelum sampai dia change of character di sini. Sampai ke beris. Gitu aja sih, Pak. Konsep MA gampang. Kalau MA sih tergantung dari masing-masing trader. Kalau untuk MA 200, MA 40. Kalau saya sih lebih prefer, menggunakan MA, kalau jaman-jaman dulu ya, saya pakai MA tuh si MA 21, 34. Kenapa 21, 34? Karena itu adalah angka-angka Fibonacci. Itu yang sering saya gunakan. Ini kan lebih rapi lagi dikena ya. Kena, turun, kena, turun. Kalau saya sih seperti itu. Tapi ya, kalau untuk MA berapa sih tergantung masing-masing trader ya. Gak harus MA 10, MA 100, MA 21, atau 34. Masing-masing lah. Aku mau private. Aku gak mau. Aduh. Private saya gak ada kelas nih, Pak. Itu sharing-sharing aja sih Pak di grup. Nanti bisa langsung aja kalau di grup. Saya coba bantu. Kan ada juga tiga analis ya. Ada Pak Amin, ada Pak Michael juga bisa bantuin. Oke, gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Kita udah jam 20.30 nih. Udah satu jam, satu jam lebih ya. Gimana? Bapak, Ibu, ada pertanyaan lagi? Saya kembalikan ke Bapak, Ibu. Masih ada yang mau pertanyaan. Ada tuh Pak di puncak. Pak, yang Bapak bilang MA 2134, 2134 tuh dilihat dari mana ya? Ini, Ibu. Oh, mana? Bisa kita setting. Panjang ya, panjang MA berapa. Misalnya 21, saya kan pakai 21. Kalau misalnya Ibu pakai MA 50 juga diganti aja, panjangnya 50. Oh, jadi, kalau 21 ya, 21 atau 34, 34? Iya. Oh, oke. Oke. Pak Saeb, berarti kalau di grup bisa juga bagi-bagi sinyal ya, Pak? Iya, bisa, Pak. Tapi kalau Bapak ingin kasih sinyal, saya sih menyarankan untuk share teknikal analisi atau alasannya seperti apa sih, Pak? Biar teman-teman kita bisa belajar juga, gitu, Pak. Jangan kita, teman-teman kita tahu nih, oh, risetnya seperti ini, gitu, buy atau sell, gitu. Jadi, untuk teman-teman kita yang baru, nggak kebingungan, gitu. Sekalian nih, Pak, kalau bagi-bagi signal, profit diem, kalau rugi juga diem. Biar yang lainnya nggak terganggu. Oke. Jadi, Pak, ikut sinyal, Pak, kalau itu saja gitu. Oh, boleh, boleh. Saya juga ada kasih sinyal, Pak. Tapi kalau ikut saya, saya kan rather by momentum saja. Pasti bakalan agak jarang, gitu, Pak, kasih sinyalnya. Kan kita ada tiga analis, tuh. Nanti bisa dibantu, Pak. Atau, Pak, misalnya, saat saya nggak ada kasih sinyal, nggak bisa request, kok. Langsung aja ketik di Telegram. Oh, saya pakai pantau, misalnya, Euro USD atau JPG USD. Nanti bisa ketik aja di situ. Nanti kita bisa bantuin, Pak. Bantuin analisanya. Trendnya arah kemana, gitu. Kalau ikut saya, trading bisa satu minggu, satu kali, mungkin paling banyak dua kali, tiga kali, Pak, entry-nya. gitu. Bagaimana? Apakah ada lagi? Sudah satu jam. Webinar malam ini lumayan rame ya, lumayan seru ya. Banyak yang bertanya, dan masing-masing punya pengalaman yang di-share di webinar. Menurut saya ini sebuah masukan buat nasabah-nasabah baru kita ya, yang mungkin masih belum banyak pengalaman. Jadi, mungkin ke depannya tuh mereka lebih bisa menjaga money management. Seperti kata Pak, virus tadi ya. Margin 500, trading di US oil, 0,3 itu menurut kita juga belum wajar ya, Pak. Karena begitu masuk kan belum tentu langsung profit. Ada kemungkinan loss, ada kemungkinan diswing ke atas dulu atau ke bawah, atau kadang-kadang mencium stop loss. Nah, ini spare dana yang lebih memungkinkan kita bisa bertahan di pasar. Jadi, memang kunci utamanya bukan dari gede dananya kita, tapi bagaimana kita memanage dana yang kita miliki semaksimal mungkin dengan resiko seminim mungkin. gitu ya. Balik lagi ke money-money semen. Bisa nggak apa, Pak, Iris? Iya, benar sekali. Kita punya dana seribu, tapi kita pasang lotnya juga langsung besar, ya selesai juga marginnya. Pasti. Apalagi ditambah lagi, tidak membaca ada berita pada saat itu. Langsung hajar dengan lot besar, kemudian tidak mau pasang stop loss, masih berharap harga akan balik arah. Nah, ini yang menyebabkan resiko kita jadi semakin lebih besar. Selalu pakai money management, itu kunci utama kalau kita memang mau terjun di dunia trading. Ingat selalu pasar 24 jam dari selain sampai dengan Jumat, hampir 24 jam. Dan kita bisa memilih pair yang begitu banyak, beragam, kemudian balik lagi kita punya uang. Jangan karena ego, saya tetap hanya bisa trading di US Oil walaupun margin cuma 50 dolar, karena mungkin karena egonya, ya itu balik lagi ke ego ya. Kadang-kadang, ah saya cuma taunya US Oil, tapi balik lagi, dana kita cukup nggak ya Pak Versi? Nah, itu. Jadi, kita harus melihat ketahanan dana kita, jangan sampai, nanti ngomongnya gini, uang saya buat nyumbang ke Pialang. Nah, ini padahal sebenarnya yang buat itu kita sendiri. Udah tahu itu nggak bisa, tapi besok diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mengalah sama pasar itu lebih baik. Banyak pilihan, kalau kita memang margin kita cuma 50 dolar, mungkin beralih ke pair-pair lain yang kita kembangkan dulu bagaimana cara 50 dolar ini bisa berkembang dan kita bisa masuk ke pasar yang berisiko dan juga mungkin dengan range yang lebar. Itu ya. Nah, kalau misalnya masih belum paham pair yang akan kita pilih itu, ya ada agent RM yang bisa ditanya, ya kan, atau ke analis seperti yang tadi Pak Pairus bilang, maka tetap aktif akan bantu. Nah, Bapak Ibu bisa berkonsultasi. Pak, saya punya uang cuma 100 dolar, ini cocoknya trading di mana? Nah, kira-kira open sama TP, sama stop loss-nya di mana? Jangan pikirkan profit dulu ya Pak Pairus ya. Pikirkan resiko. Peta dulu resikonya itu di mana? Kalau peta resiko sudah paham, resiko kita di mana? Kita hitung, uang kita cukup kan nih. Ya kan Pak Pairus ya? Kalau cukup, masuk. Kalau nggak cukup, mundur. Ya, kita mengalah. Jangan memaksakan keadaan. Yang rugi kita sendiri, akhirnya emosional kita jadi nggak happy, yang akhirnya kita, kayaknya saya nggak cocok di bidang ini. Padahal sebenarnya, karena kita tidak mau mengalah di pasar, itu aja sih. Soalnya saat kita lost, misalnya kita lost hari ini, itu jangan bales saat itu juga. Kita tunggu dulu. Kayak kemarin, soalnya sekitar satu minggu yang lalu, ada beberapanya itu, saya kan lost itu. Tapi kan berapa hari kemudian, kita balikin lagi. Kemudian kita sempat ngesel dari sini ya, dari sini. Kayaknya saya bikin sinyal di sini, lost kurang lebih 40 pips. Habis itu kita balikin lagi, kan dari sini, ke 100 pips loh. Lalu itu tunggu dulu, tunggu momen gitu. Baru kita bisa balikin. Jangan kita berpikir, oh kita harus balikin hari ini juga. Dan jangan pernah curiga sama analis, sengaja pengen bikin nasabah kalah. Enggak ya Pak ya, kita tuh nggak ada yang berpikir seperti itu. Semaksimal mungkin sejujurnya, karena pada saat kasih analisa, kan ada peta yang digambarkan oleh si analis, berdasarkan mungkin patternnya apa. Tapi balik lagi, momen tuh naik atau turunnya harga, itu ditentukan oleh banyak, tidaknya seller masuk ke pasar. Ya, bukannya pialang HSB yang menentukan tidak. Karena ini kan harga langsung dari bursa. Jadi kalau misalnya, kenapa nih harga malah naik? Ya iya, karena pada saat itu bayar semua masuk. Pengen harga itu up. Tapi kemudian mungkin di atas seller udah nunggu, nyari the best price-nya untuk open posisi. Nah, pada saat itu terjadi, uang kita, ketanan dana kita cukup nggak nih? Nah, kalau nggak cukup, ya cintol. Atau kalau misalnya kita ngalah, ya kita kunci dulu, nunggu dia memang terjadi indikator, menunjukkan terjadi perubahan arah, ya kita buka kunciannya. Gak begitu Pak Firus? Iya. Jadi balik lagi, segala sesuatu bisa kita minimalkan, dengan cara perhitungan yang matang, kalau masih belum paham, maling manajemen, itulah fungsinya agent RM, fungsinya si analis yang ada di grup, bisa ditanya. Kalau misalnya agak sedikit sungkan, nah langsung chat secara personal. Baik, dari sekian ini, ada lagi yang mungkin masih mau bertanya, Bapak, Ibu? Ibu Doren mungkin? Iya, Pak Firus, itu yang kotak biru, ini kan naik, ini kalau kita lihat saat ini, kan dia naik nih Pak. Tadi sempat saya, saya kan waktu nanya itu kan pas di bawah, pas purchase di bawah itu, saya close langsung, habis itu tanya ke Bapak, saya close langsung, nah kemudian dia naik tuh. Iya. Seperti ini tadi, Bu, kan saya bilang ada target menurunannya, kayak Ibu Dorennya, di Golden Ratio, Bu, 168. Oke. Sebelumnya saya pernah bilang tuh, kalau bila harga sudah berbaik, ada penerbangan di Golden Ratio, atau di area Polis Blink, atau minimal-minimal banget, Bu, di area support sekuatnya. Ini kebetulan, ini karena di Golden Ratio langsung naik. Ya. Dia naik, dia naik, bisa sampaikan ada tadi kotak yang biru itu ya. Nah, itu dia, itu kotak biru itu, indikasi apa ya tuh? Di rumah yang ini. Hah? Oh, ini bukan, Bu. Ini cuma untuk pengukur aja, pengukur historiwannya berapa. Kalau saya kasih sinyal, ya. Misalnya gini, saya kasih tahu semua nih, untuk kasih sinyal. Apabila saya kasih sinyal, ini potensi kita release-nya. Release-nya segini. Ini loss-nya. Apabila dia masuk, harga masuk ke, saya kira-kira di sini, nanti ya. Ini jam 4, jam 4.45. Kita lihat di sini. Harga masuk ke area-area. Ini minus-nya, Bu. Ini untuk share, ya. Kalau untuk buy, sama. Buy ini sini. Itu kebalik aja. Iya. Ini aslinya area biru, ini area toleransi kita aja sih, Bu. Oh, oke. Ini kayaknya dia akan bentuk. Gimana, Bu? Oke. Oke. Cuma itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Masa kita coba cari lagi, ya. Di oil. Oke. Pak Andi tuh masih mau tanya, Pak Andi soalnya masih ada hand. Hands up-nya tuh tangannya mau bertanya. Pandi, mau tanya lagi nggak, Pandi? Cukup, Bu. Cukup, ya. Oke. Yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin petan untuk apa, per apa. Room chat juga udah kosong. Nggak ada yang mau bertanya. Yang. Yang. Ini Pak Biji, apa yang mau tanya lagi, Pak? Bu Dwi Indah. Apakah ada yang ingin pertanyaan? Bisa langsung open mic aja, atau bikin di chat. Ini dari iPhone juga, iPhone bisa langsung. Apakah ada yang bertanya lagi? LB. 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 Bu Nana. Bu Nana. Ada yang bertanyaan, Bu. Iya. Sebelum kita, sebelum kita akhiri ya. Kita kasih waktu untuk bertanya dulu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini moment sama Ompe, underscore ID. Tidak ada pertanyaan lagi. Bisa langsung sebelum kita tutup. Pak Saed. Tidak ada pertanyaan, Pak. Sebelum kita closing nih, Bu. Mungkin kalau mau ketemu saya lagi, mungkin 3 minggu lagi. Tidak ada pertanyaan, Pak. Ya. Bisa tanya anak, Tum. Saat sekarang, kalau ada yang masih bingung. Ini Pak Umaynya. Pak Umaynya ada pertanyaan, Pak. dan Pak Zulfikar. Kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Oke. Baik. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya dan room chatnya juga sudah tidak ada yang mau bertanya. Oh, ini ada masuk lagi nih, Pak. Oh, stiker aja. Baik. Baik. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi ya, Pak Fairis ya. Boleh kita izin undur diri sampai bertemu lagi ya, Pak Fairis ya, di webinar kita di minggu depan. Ya, Bapak Ibu ya. Di jam yang sama, di hari Rabu juga, 19.15. Nanti dengan analis yang lain. Mungkin dari Pak Fairis ada yang mau sampaikan, Pak? Ya, mungkin itu aja. Bila ada yang setelah ini, ada yang tanya-tanya kan bisa tanya di grup atau bisa di chat. Saya berupa, Pak. Saya usahkan setiap kali itu bagus. Siap. Baik. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, Bapak Ibu semuanya. Namanya manusia pasti ada salah-salah ya. Tapi bukan berhati kita bermaksud di luar itu. Saya akhiri untuk webinarnya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.